Kita ke bulu kumbah Sulawesi Selatan, saudara dipicu oleh gaji yang belum dibayarkan selama kurang lebih 2 tahun seorang aparatur sipil negara yang bekerja di rumah sakit umum Andi Sultan Dayeng Raja. Bulu kumbah Sulawesi Selatan meninggal dunia dianiaya oleh mantan sopirnya sendiri. Penganiayaan yang dilakukan pelaku terekam oleh CCTV. Dari rekaman CCTV terlihat perkelahian antara pelaku dan korban di perempatan teko tidak jauh dari pasar Cekeng Kaswara, Jalan Abdul Asis, Bulu Kumbah, Sulawesi Selatan. Pelaku menganiaya korban dengan menggunakan senjata tajam. Korban akhirnya meninggal dunia di rumah sakit setelah sempat mendapatkan perawatan. Pelaku ditangkap polisi di rumahnya 2 jam setelah kejadian. Dari hasil penyelidikan sementara, penganiayaan dipicu karena pelaku kesal. Gajinya selama 2 tahun sebagai sopir belum dibayarkan.